assalamualaikum salam sehat teman kali ini saya akan praktek mosfet yang saya dapat dari salah satu youtuber luar saya kira ini bagus untuk dapat lebih memahami tentang mosfet mosfet yang saya gunakan tipenya irfz44 kanal n terlihat bila tidak ada kalian bisa menggunakan mosfet kanal n apa saja untuk pin-pin irfz44 gate drain dan source gate ke resistor 1 Mega Ohm dan kegabungan saklar push-button kemudian drain dapat resistor 100 kilo Ohm ke saklar dan satunya lagi saus dapat resistor 100 kilo Ohm ke saklar satunya dan outputnya ambil dari drain dan source kita lihat sepertinya kurang jelas nanti akan saya gambar lengkap Oke kita coba saja dalam percobaan ini kalian gunakan beban yang kecil saja karena rangkaian ini kelemahan utamanya ada tegangan jatuh pada VDS sekitar 3 volt jadi bila menggunakan beban besar mosfet akan panas ini ini negatif beban ke drang ini negatif input dan ini positif input akan saya beri catu 15 volt ini positif dan ini negatif ingat ini tidak dapat digunakan dengan beban besar tujuan utamanya hanya agar lebih dapat memahami cara kerja mosfet Oke akan saya coba dengan beban led lain agar sedikit lebih terlihat ini negatif beban ini positif input dan ini negatif input sekali lagi untuk rangkaian ini beban maksimum sekitar 500 miliampere selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lalu bagaimana rangkaiannya rangkaiannya seperti ini percobaan yang tadi saya menggunakan tegangan 15 volt agar tegangan output pada beban maksimum sekitar 12 volt kenapa bisa begitu karena rangkaian seperti ini terdapat tegangan VDS sebesar antara 2 sampai 4 volt karena itu bila kalian mencoba diatas 500 miliampere mosfet akan panas selamat menikmati oke kita lihat data sheet dari mosfet EFJ44 kalian perhatikan gate source threshold voltage paling kecil sekitar 2 volt dan maksimumnya 4 volt mudah-mudahan kalian paham dan saya menggunakan resistor 100 kilo ohm ke drain maupun source mosfet dan resistor ke gate 1 mega ohm ukuran ketiga resistor ini bisa berapa saja tapi minimum 100 kilo ohm dan kapasitor yang saya coba disini 1 mikrofarad 50 volt positifnya ada pada drain mosfet kapasitornya pun bebas polar maupun non polar dan sengaja tidak saya terangkan pengaruh besarnya pemakaian resistor maupun kapasitor agar kalian ingin mencoba di rumah dan kedua saklar push bottom dan ingat dalam percobaan jangan menggunakan beban besar maksimum sekitar 10 watt saja oke cara penyolderannya pertama saya gabung kedua saklar push bottom seperti ini kemudian solder ujung saklar 1 dengan resistor 100 kilo ohms per 4 watt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan gabungan saklar solder dengan resistor 1 mega ohm lalu resistor 100 Kilo ohm ke ujung saklar dua solder ujung resistor 100 Kilo ohm saklar dua ke source MOSFET kemudian ujung resistor 100 Kilo ohm saklar satu ke drain MOSFET dan ujung resistor 1 Mega ohm ke gate MOSFET perhatikan hasilnya kemudian kapasitor satu mikrofarad 50 volt dan negatif kapasitor ke gate MOSFET solder positif kapasitor ke drain MOSFET kemudian beri kabel pada source dan drain MOSFET selesai tinggal kalian recek dan coba Oke sekian praktek kali ini salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati